Intro Oke bro bro semuanya Selamat malam semuanya Selamat datang di channel Redekal dan selamat datang di Redekal Jakarta Hari ini kita kedatangan tamu yang bener-bener keren banget Terkenal banget Youtuber pastinya yaitu Dendima Intro Nah hari ini kita mengerjain dulu Malam ini wrapping motornya dia Yang GSX150R Dengan bahan biru glossy aurora metallic Panjang ya namanya ya Jadi kita pengen wrapping dulu semuanya Body bone nya Sekarang kita pengen langsung tau Gimana sih cara wrapping yang bener itu kayak gimana Jadi sebenarnya itu lu gak bisa kayak motor Langsung dateng langsung lu wrap itu gak bisa Contohnya kayak disebelah gue Disini lu mesti copot-copotin dulu Dibersih-bersihin dulu pinggir-pinggirannya Jadi untuk meminimalisir bahwa Stickernya itu bakal rusak Bakal ngangkat Nah sekalian nih Gue pengen tunjukin sebenarnya Gimana sih tandar pemasangannya Kalau di Redekal itu Entah di bekasnya di Jakarta Sebenarnya kayak gimana Nanti gue bakal tunjukin gimana caranya Gimana cara nge wrappingnya Dan warna apa semuanya Karena besok Dendimas bakal dateng kesini Siang-siang Nah kita pengen kejutin dia nih Jadi pas udah dateng Udah kelar Kalau belum kelar ya minimal 80% lah Jadi dia juga bisa ngeliat nih Gimana sih cara pemasangannya Dan gimana cara motornya dipasang disini Oke Jadi stay tune terus Tungguin terus Jangan di skip dulu videonya Oke Liat dulu caranya Jadi nih gengs Kalau di Redekal itu Setiap motor yang dateng kesini Pasti langsung dibongkar semuanya Dibongkar satu-satu Semuanya dibongkar Kita mesti liat pinggir-pinggirannya kayak apa Dan setiap motor yang dateng Kita mesti tau Setiap motor itu ada cacatnya gak sih Entah ada baretnya Atau ada baut yang hilang Nanti kita cek Dan kita bisa kabahin kaunernya dulu Nah contohnya nih Kayak disini Ini ada body-bodynya GSX-nya Mas Dendimas yang udah kita buka semua nih bro Dari fairing Dari single seat Dari under call Dari tanky Dari stockboard Semua udah kita bongkar Nah kita pingin semuanya terlihat perfect banget Kayak disini nih Kita liat nih semua pinggir-pinggirannya Karena kan kita kan kalau masang kan Kita langsung sampai dalam nih bro Kenapa sih mesti sampai dalam Kalau gak sampai dalam Nanti ada kemungkinan ngangkat Sebuah sticker itu lebih besar Nah kita ingin memperkecil itu bro Dan ini berlaku untuk semua motor loh bro Gak cuma karena Dendimas atau Bumbu RaymRacer ini Seorang youtuber Enggak Tentu semuanya motor yang masuk Mau mocil Mau motor kayak apapun Walaupun pembeliannya hanya sticker yang paling murah Kita tetep kasih yang terbaik bro pastinya Oke tadi kan gue udah jelasin Kita malam ini Mau ngerjain yang ini Motornya Mas Dendimas Sekarang lagi prosesnya nih bro Contohnya kayak apa sih? Nah ini kayak gini nih Ini contohnya kayak gini Tadi kita udah copot Kita udah rapi-rapiin semuanya Udah bersih-bersihin semuanya Sampai dalem Nah nanti untuk proses wrap-nya Kita juga sampai dalem nih bro Begini Ini belum finishing ya Ini belum finishing Memang sekilas kayak cat banget warnanya Tuh kayak cat banget Ini belum di finishing Nanti sebelum ditempel kesini Kita finishing dulu Jadi bisa lebih rapi lagi Sebenernya ini udah rapi sih Udah cukup Cuman biar lebih perfect aja Dan ini berlaku untuk setiap motor sih ya Kesini Ini untuk bagian buntutnya Nah untuk tankinya nih Tuh Tadi gue bilang Kalau nanti dicopot kan kita lebih enak nih masangnya Ini kan ada siripnya Nah ini kita copot Tuh Tapi tempel kayak gini Nah ini kepalanya Sama kayak tadi metodenya Versihin Bongkar Pasang Pada dalam Nanti dilis lagi Biar rapi Finishing lagi Nanti ada strippingnya kok Strippingnya keren banget Pokoknya untuk update strippingnya nanti besok deh Biar nanti Mas Dendimasnya juga bisa nge-review juga Sebenernya perlu gak sih Kalau ada kayak apa-apa tuh dibongkar Kayak fairingnya disini Kalau menurut gue pribadi sih harus ya Soalnya dulu kita pernah sih Pas masalah tuh gak pernah ngebongkar Nah jadi lama-lama tuh kayak Kurang tahan lama aja sih Gitu Namanya sekarang gue motor apapun Pembelian apapun Sampai dekal yang paling murah Kita harus tetep bongkar Gitu Jadi ya perfect kayak gini Bener-bener Plek Jadi walaupun lo beli stiker Gue pinah kesannya tuh kayak dicat Gitu sih Kesan simpelnya dari gue Keren kan Bener-bener clean banget gitu Kayak bener-bener gak ketahuan Bahwa ini tuh stiker Sampai dalam-dalamnya kita bersihin Parah sih Gue pengen tiap motor yang dateng kesini Itu bener-bener pas keluar Dia seneng gitu sih Kayak pun punya kesan yang berbeda Sedia kesini Sampai jumpa di video selesai Sampai jumpa di video selesai selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Jadi sebenernya ini pake motifnya Suzuki-nya MotoGP yang ada Telefonica-nya Movistar Pokoknya Suzuki banget deh, parah Keren banget, semuanya bener-bener pake warna full Aurora Glossy bro Sampai putihnya ini, putihnya kita belum putih biasa Ini putih Aurora, dia shifting ke warna ungu sama pink Ini juga sampe sekecil ini kita pake lemon, lemon Glossy Jadi kayak stabilo, cuma jangan terlalu stabilo Biar tetep warnanya dapet Birunya pake biru Aurora Glossy metallic, keren banget Simple, gak terlalu rame, tapi kena banget Nih, ada sentuhan merah, keren banget sih Di tanky-nya, biru, merah, hitam, putih, gila, keren banget Pokoknya itu aja dari gue, tips dan trik pasangnya Semuanya, like jangan lupa, komen jangan lupa Follow IG gue, at Redekal, yang di Bekasi Ini yang at Redekal Jakarta, ada disini IG pribadi gue, Bro Redekal Jangan lupa, untuk pengecatan, gue juga punya at Redekal Penting Oke, kalau disini Oke bro, paling itu dulu Gue penyelesaian ini dulu semuanya Sama nanti langsung di Towing Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax